Jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 1438 Hijriah, jajaran Polres Kampar mempeketat pengamanan di Jalan Lintas Barat menuju Provinsi Sumatera Barat. Bagi para pemudik, jalan lintas ini dianggap paling rawan aksi tindak kejahatan karena dikelilingi hutan dan sedikitnya lampu penerangan jalan di malam hari. Untuk mengantisipasinya, jajaran Polres Kampar telah meniagakan tim penembak Jitu atau sniper dan tim anti-bandit. Tim sniper yang disiagakan ini akan ditempatkan di titik-titik di daerah rawan akan tindak kejahatan. Sedangkan tim anti-bandit akan dipersenjatai senjata laras panjang yang akan melakukan patroli mobile secara tertutup di sepanjang jalur lintas barat Sumatera, mulai perbatasan Pekanbaru hingga ke perbatasan Sumatera Barat. Kapolres Kampar AKBP Denny Okvianto mengatakan, setiap anggota sniper akan ditempatkan di hutan yang ada di tepi Jalan Lintas Barat Sumatera yang mengarah ke jalan lintas guna lebih mudah mengakses pelaku kejahatan. Kami sudah membentuk tim opsional gabungan penanggulangan kejahatan. Ini juga nanti akan di backup dari Pol Daryau untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan konvensional khususnya yang akan menjadi acaman para pemudik. Sehingga kita bentuk tim ini mobile terus dari mulai batas Kota Pekanbaru sampai batas Provinsi Sumbar. Tim ini mobile terus untuk memberikan rasa aman bagi para pemudik. Jalur Lintas Barat Sumatera merupakan jalur terpadat yang akan dilewati pemudik menuju Provinsi Sumatera Barat nantinya. Sejauh ini Polres Kampar telah membangun delapan pos pengamanan guna mengamankan pemudik dari berbagai macam gangguan. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.